Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, Mas Agus ini dalam rangka apa nih? Dalam rangka menyambut kedatangan tamu dari Jakarta Dalam rangka menyambut kedatangan tamu dari Jakarta katanya ya Kalau datang, oh si gondrong, ya pakai saya kalau datang, lagi di jalan, lagi di jalan Nih ada juga Pak R.E. ya Kenapa nggak ada? Benulah ya, tamu mah nggak tahu lah Sema Sema mah nggak sesekun juga Ima Sema ya beneran Tuh, ya Agus, percuma tuh orang aswabe gue Hehehe Maka yang kebimbang Beneranya kecet gue sih Warna-warnanya 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 udah lain panggut Hehehe Halu, itu Begitu Cuk Waduh, sih Bawa Boleh aku lah, beskira Eh, bener waktu tak bener Aku bantain lu, ya Hehehe Beskira Biasanya benyakar Bagus lah Bukan untuk menih Nah kita ingin tanya nih Kang Bagaimana pendapat Kang tentang Kak Resa Sama Kak Amel Kalau Amel Sama sih Cuma bedanya Dara wajah sama suara Kelebihannya masing-masing adalah Yang penting kita dukung ya Kedua-duanya Jadi jangan Berkaitan dengan Nike Kita support Nike Tak terlupakan Iya Sama-sama punya kelebihan masing-masing Betul Jadi sudah ada jalurnya masing-masing Tinggal kita dukung Dorong Tidak usah mencari Kejelekannya atau perbedaannya Nah ini Mas Gunrong lagi Ngepel 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 laki nih Tadi pagi hujan ya mas Hujan Hujan Jadi kotor Sering dipel Jadi katanya kapan nih Kak Resa kesini Mas Gunrong Insya Allah Insya Allah hari minggu besok Sama Rombongan Nah insya Allah besok ya hari minggu Sama rombongan Jadi sekarang katanya sedang di perjalanan ya Iya Dari Jakarta sedang di perjalanan katanya ya Nah kita lihat bekas bangunan penginapannya Nah ini bekas garasi mobil Teteh ya Seperti ini kondisinya Dan sekarang Disini sudah ada Tanaman Hias nih Ditanami oleh Kang Agus nih Supaya Enak dilihat Nah seperti ini ya Kondisinya Nah dulu ini 5 kamar ya Saya ingatnya pas kecil itu disana tempat bermain kanak-kanak Di area sini di kebun Kemudian tempat latihan volley juga Tapi sekarang sudah Gak ada kayaknya ya Jadi kebun Dan ini adalah batasnya Dari Bangunan Bekas penginapan Dan disini adalah pemakaman umumnya Dan ke arah sana adalah ke Kalang Bentang Dan di sebelah barat sana ada gunung juga Yang dinamakan gunungnya gunung Ardilaya Sudah tahu belum gunung Ardilaya seperti apa Jadi arahnya dari Pasar Imbanagara Ada belokan ke arah utara ya teman-teman Ke arah Cisadap Nah disini juga kelihatan gunungnya Coba kita lihat ya Nah yang ada di ujung Atap Makam Nah yang sebelah sana ya Nah sebelah sana Kelihatan Nah seperti inilah kondisinya sekarang ya teman-teman Di area Musola Nurul Ardila Dalam rangka menyambut kedatangan Kak Resa dan Kak Amel Oke kita tunggu hari minggu besok Seperti apa ya Sampai jumpa di video selanjutnya